Tulang Keropos Awas, kebiasaan bisa membuat tulang cepat keropos. Ketika Anda mendengar kata tulang keropos, pasti akan memikirkan hanya akan dialami oleh orang lanjut usia. Menurut Kementerian Kesehatan RI, walaupun tulang keropos berisiko lebih banyak dialami oleh orang yang berusia 50 hingga 80 tahun, namun kenataannya tulang keropos dapat menyerang siapa saja, termasuk mereka yang masih berusia muda. Osteoporosis terjadi akibat tulang kehilangan mineral termasuk kalsium lebih cepat. Sehingga masa dari tulang tersebut bahkan bisa saja patah tulang hanya karena bersin. Selain itu ada juga beberapa kebiasaan yang mempercepat terjadinya tulang keropos. 1. Kurangnya atau tidak melakukan aktivitas fisik, berolah raga. Otot dan tulang akan melemah bila jarang digunakan. Dengan olah raga akan membuat tulang dan juga otot kita menjadi lebih kokoh dan kuat. Olah raga secara rutin juga bisa mencegah terjadinya osteoporosis. Olah raga yang dianjurkan yaitu, jongging, senam aerobik dan angkat beban. Disarankan juga melakukan olah raga minimal 3 kali dalam seminggu. 2. Kebiasaan Merokok Menurut beberapa penelitian telah berhasil mengungkapkan bahwa keracunan nikotin dalam sel tulang bisa mengakibatkan tubuh menjadi sulit untuk menggunakan kalsium, estrogen dan juga vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. 3. Konsumsi Alkohol Berlebih Alkohol bisa menahan remodeling tulang dan mempercepat hilangnya kalsium dalam tulang. Bila Anda sering mengonsumsi alkohol dengan rutin hingga mabuk, maka dapat meningkatkan risiko untuk jatuh sehingga akan memudahkan terjadinya patah tulang. 4. Ketidakseimbangan Hormon Ada beberapa hormon yang memiliki peran untuk meningkatkan masa tulang, yaitu hormon paratiroid dan juga hormon pertumbuhan. Hormon-hormon tersebut memiliki tugas dalam penggunaan kalsium oleh tulang serta mampu menentukan kapan waktunya membentuk dan menghancurkan tulang. Sehingga, kurangnya kadar hormon-hormon tersebut bisa memicu tulang keropos. Nah, itulah beberapa hal yang bisa mempercepat tulang menjadi keropos. Sebaiknya hindari kebiasaan di atas. Terima kasih telah menonton!